Intro Sekarang saya berada di Taman Simalem Resort Tempat yang menjadi salah satu tujuan wisatawan dan menyuguhkan beberapa wisata yang ada Nah sekarang saya berada di Taman Simalem Resort di Tanakaro Dari ketinggian sini kita bisa melihat Danau Toba yang lebih luas It looks like a mirror opening up into another world It's amazing Juga di daerah sini ada beberapa obyek wisata Yuk kita kesana yuk Intro Di Taman Simalem Resort ada berbagai fasilitas disini Dari mulai wisata alam hingga agrowisata Nah sekarang saya sedang berada di agrowisata Simalem Resort Disini terdapat berbagai tanaman sayur-sayuran dan bisa dipetik sendiri oleh wisatawan yang datang ke lokasi agrowisata Simalem Oh bisa Jadi kalau ibu mau petik bila bisa petik Jadi itulah kelebihannya Oh ya Kita akan dicari Coba Wow Lihat itu Yang ini wortel mayotons nih Terima kasih ya bu Saya senang sekali Oh maaf Oh maaf tapi ini gak apa-apa ya Oke gak apa-apa Oke thank you so much Selesai dari Taman Simalem Resort Saya ingin melihat air terjun di pisau-pisau Itu air terjun si pisau-pisau di Tongging Kalau sebelah kanan kita bisa melihat Danau Toba Kiri-kanan, kiri-kanan Wah waduh It's an exquisite seat Because the view is out of this world Hi Hey dari mana? Dari bawah Dari bawah Dan terus bagaimana menurutmu di bawah sana? Fantastik, keren abis I'm so curious Saya ingin turun melihat keindahan air terjun si pisau-pisau dari bawah Let's go Untuk menuju air terjun ini Harus melalui jalan setapa yang berliku-liku Dan sekarang aku mau menuju ke sana Air terjun si pisau-pisau Air terjun si pisau-pisau memiliki daya tarik sendiri sebagai objek wisata di Sumatera Utara Dengan ketinggian kurang lebih 100 meter Air terjun ini terlihat begitu indah Aku mau mandi Merasakan pecika naik terjun si pisau-pisau membuat lelaku hilang Sebelum aku melanjutkan perjalanan lagi Aku harus istirahat Karena sudah sore Dan matahari sebentar lagi tenggelam Kali ini saya berada di Dari sini kita bisa melihat pemandangan kota Brastagi C'mon let's go Bukit Gundaleng adalah objek wisata yang ada di Brastagi Bukit ini ditumbuhi oleh pohon kayu Dan bunga-bungaan yang sudah dikenal sejak lama Selain dapat melihat gunung si bayak dan juga gunung si nabung dari bukit Gundaleng Di sini juga kita bisa menikmati pemandangan kota Brastagi Sambil naik andong atau berkuda Saya juga mau memetik buah jeruk di kebun jeruk Nah di wisata kebun ini Saya bisa memetik buah jeruk secara langsung Asik Menikmati buah jeruk langsung dari pohonnya Wah lihat-lihat itu gede sekali aku mau yang itu Emang manis itu juga ya Berarti yang besar atau kecil tetap manis Itulah jeruk Brastagi Petik lagi yuk Kota Brastagi juga dikenalkan bunga-bunga indahnya Udaranya yang sejuk sangat cocok untuk bunga-bunga tumbuh di sini Sekarang saya sedang di pasar bunga Saya paling suka yang ini Di sini pasar bunga Kota Brastagi memang terkenal dengan bunga-bunga dan buah-buahan Saya mau lihat bunga-bunga dulu Selatai melihat-lihat pasar bunga Saya mau makan dulu Cagung bakar Salah satu makanan khas Brastagi Daranya yang dingin memang membuat perut dari lapar Dan saya mau menikmati jagung bakar hangat dulu Daranya yang dingin memang membuat perut dari lapar Selain bunga-bunga Brastagi juga dikenal dengan buah-buahnya Sekarang saya mau belanja buah Selamat siang Saya mau cari yang khas Brastagi Boleh Oh manis sekali ya Emang asum ya ini Turut satu kilo Markisa manis satu kilo Terong Belanda setengah kilo Markisa hitam setengah kilo Enak sekali kalau dicampur Terong Belanda dan Markisa hitam Itu memang khas Brastagi Jus ini namanya Jus Martabe Selain berwisata alam Masih ada juga wisata sejarah di daerah Brastagi Yaitu rumah pengasingan Bung Karno Ini adalah rumah pengasingan Bung Karno Ketika zaman perjuangan dulu Menurut buku yang saya baca Bung Karno diasingkan oleh Belanda di kota ini Karena pengaruh Bung Karno kepada rakyat Indonesia sangat besar Sehingga beliau diasingkan agar tidak memiliki kekuatan politik terhadap rakyat Indonesia Hmm Bung Karno benar-benar tokoh Indonesia yang hebat Selesai melihat rumah pengasingan Bung Karno Sekarang saya mau ke objek wisata Air Panas Sidebuk-debuk Di sini tempat pemandian Air Panas Sidebuk-debuk Let's jump in Air Panas Sidebuk-debuk Salah satu objek wisata yang ada di Brastagi Karena airnya mengandung pelerang Saya mau berendam di air hangat ini Untuk melemaskan otot-otot Yang tegang selama menikmati objek wisata yang ada di Sumatera Utara Karena besok saya akan kembali ke Medan Perjalanan saya di Sumatera Utara berakhir sudah Keindahan alam dan kekayaan budayanya memberikan banyak kesan Kenangan indah tidak akan terlupakan Saya Maya Otos Selamat tinggi Bayi Selamat tinggi Bagaimana cafe Tetap Tinggi Sampai Orang boleh suka makan dirian dan juga bisa membuka dirian sendiri.